Baik, masih di pembahasan basis bilangan dan konversi bilangan dalam sistem komputer. Pada video ini kita akan membahas konversi bilangan hexadesimal ke bilangan yang lainnya. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang konversi bilangan hexadesimal ke bilangan desimal. Jadi di sini cara konversinya adalah tiap digit bilangan hexadesimal dikali dengan 16 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkat mulai dari 0 yaitu dari sebelah kanan ya. Jadi saya ulangi, tiap digit bilangan hexadesimal dikalikan dengan 16 sesuai posisinya. Dan kemudian nantinya tiap digitnya dipangkat mulai dari 0 dari sebelah kanan. Di sini misalkan contoh mempunyai nilai hexadesimal B6A ya. Berapakah nilai desimalnya? Seperti itu, kita akan ke langsung soal. Seperti ini, hexadesimal B6A. Masih kita ingat bahwa B di sini adalah nilainya, dia adalah 11 ya. Jadi 11 kemudian 6 dan 10 ya, seperti itu. Jadi di sini adalah 11 dikalikan 16 ditambah 6 kalikan 16 ditambah 10 dikalikan 16. Jadi kemudian dipangkat dari sebelah kanan 0, 1, dan 2. Saya ulangi, B ini adalah ketika didesimalkan adalah 11 dikalikan 16, kemudian 6 dikalikan 16, dan 10 dikalikan 16, kemudian kita beri pangkat dari 0 sebelah kanan. Kemudian hasilnya adalah 11 kali 16 pangkat 2 adalah 2.816. Dari mana? Dari 16 kali 16, kemudian hasilnya berapa? Kemudian dikalikan 11. Seperti itu kira-kira. Kemudian 6 kali 16 pangkat 1 adalah 96, ditambah 10 kali 16 pangkat 0 adalah 10. Nah, hasilnya adalah dari hexadesimal B6A, yaitu 2.922. Jadi ini ditambahkan ini, ditambahkan ini. Hasilnya adalah 2.922. Ini perlu diingat kembali, B adalah 11, kemudian 6, dan 10, kemudian diberi pangkat 0, 1, 2, dan dihasilkan serta di jumlah hasilnya adalah 2.922. Baiklah, yang kedua adalah konversi bilangan hexadesimal ke bilangan binar. Cara konversinya adalah tiap digit bilangan hexadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan binar. Saya ulangi, tiap digit bilangan hexadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan binar. Baiklah, kita langsung menuju ke soal, misalkan di sini nilai hexadesimalnya adalah D4. D itu, diingat-ingat bahwa di sini D itu adalah 13, 4, kemudian berapakah nilai daripada binar ya. Kita langsung ke soal, seperti ini. Jadi kita bagi terlebih dahulu daripada D4 tadi, kita bagi seperti ini ya. Jadi perintahnya adalah, kita kembali ke belakang, ke 4 digit ya, dikonversikan, tiap digit bilangan hexadesimal dikonversi ke 4 digit bilangan binar. Jadi, seperti ini kita bagi 2, jadi di sini adalah D, dan di sini adalah 4. Nah, 4 hasil daripada bilangan binarnya, kita jadikan bilangan binar ya. Jadi, 13, ini D, maaf, D itu adalah 13, bagi 2, kemudian hasilnya 6, sisanya adalah 1, kemudian 6-nya kita turunkan, ini adalah seperti pembahasan di video-video sebelumnya ya, dalam konversi bilangan desimal ke bilangan binar ya, seperti itu ya. Jadi, ini 13, kemudian dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1, 6 kita bagi 2 sama dengan 3, sisa 0, dan 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1, dan 1 bagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka, hasil daripada D, desimalnya adalah, binarnya adalah 1, 1, 0, 1. Kemudian, 4 juga sama kita lakukan seperti di sebelumnya, adalah 4 bagi 2 sama dengan 2, di sisanya adalah 0, kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 0, dan kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Maka, hasil daripada 4, yaitu binarnya 1, 0, 0, 0. Ini kenapa seperti itu pada dasarnya? Ini adalah karena dibagi, harus dibagi 4 ya. Jadi, ada penambahan nilai 0 di sesudah 1. Meskipun ada penambahan nilai 0 sesudah 1, ini tidak akan mempunyai arti pada dasarnya ya, pada dasarnya seperti itu. Namun, ketika digabungkan, maka dia mempunyai arti. Ingat, di perintahnya adalah dibagi 4 digit ya, seperti itu. Maka, hasil heksadesimal D, 4, itu adalah binarnya 1, 1, 0, 1, kemudian 0 ini dimasukkan, kemudian 1, kemudian 0, 0. Pada dasarnya 4 itu hasilnya adalah 1, 0, 0 ya. Namun, kemudian karena dia 3, maka kita beri tambahan 0 pada sesudah 1. Berarti tambahan 0 ke sebelah kiri. Jadi, hasil binarnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ini agak rumit ya, perlu diperhatikan dan diulang-ulang. Baiklah, kemudian kita menuju ke konversi heksadesimal ke bilangan okal. Jadi, di sini secara konversinya adalah mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan binar terlebih dahulu. Ini agak rumit. Kemudian kita akan ubah ke bilangan okal. Jadi, heksadesimal ini kita akan ubah ke bilangan binar, baru setelah itu kita ubah ke bilangan okal. Jadi, 2 kali kerja ya. Misalkan ada soal seperti tadi adalah D, 4, heksadesimal D, 4, berapakah nilai okalnya. Jadi, kita akan ke soal. Nah, sudah kita ketahui seperti tadi adalah D, 4 nilai binarnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ini kalau misalkan soalnya bukan D, 4 ya, intinya bahwa dijadikan binar terlebih dahulu. Nah, sesudah ini dijadikan binar, maka kita akan jadikan oktal ya. Jadi, di sini kita masukkan 0, 0, 1. Jadi, ada 3 digit ya. 3 digit ini kita, step kelompoknya kita bikin 3 digit. Kemudian 0 ini kita turunkan. Kemudian 1. Kemudian 0. Kemudian ini sudah 3. Kemudian ini 1. Turunkan. 1. Dan kita bisa tambah 0 di sebelah kiri. Baik, seperti itu. Nah, kemudian baru kita konversikan ke bilangan oktal ya. Jadi, binar ke desimal dulu ya. Dari binar ini kita konversikan ke bilangan binar ya. Binar ini kita konversikan ke bilangan desimal. Jadi, kita masih ingat bahwa dalam mengkonversikan bilangan binar ke desimal adalah kita kalikan 2. Karena bilangan binar itu adalah basisnya 2. Jadi, 1 kali 2. Ini 1 kali 2. Ditambah 0 kali 2. Ditambah 0 kali 2. Ini seperti ini ya. Oke, kemudian kita beri pangkat dari sebelah kanan. 0, 1, kemudian 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian 0, dan 0. Maka, ini kita konversikan ke bilangan desimal. Hasilnya adalah 4. Kemudian di sebelahnya, kita juga bisa melakukan seperti itu di sebelah sini. Kita kalikan 0, kalikan 2, pangkat 2 gitu ya. 1, kalikan 2, pangkat 1. Dan 0, kalikan 2, pangkat 0. Misalnya seperti itu. Tapi, kita sudah mengetahui hasil ini adalah 2. Ya. Ini agak rumit menggunakan sistem konversi seperti ini ya. Perkalian seperti ini. Karena kalau misalkan kita menggunakan tabel, itu lebih simpel. Oke. Baiklah. Dan sebelahnya adalah, kita hasilnya sudah ketahui. Jadi, juga ini adalah 3 ya. 3. Jadi, di sini 0. Di sini 2. Dan di sini 1. Jadi, hasilnya 3. Maka, hasil dari nilai hexadecimal D4, kemudian kita konversikan dulu dalam bentuk seperti ini. Kemudian, kita bagi 3 digit ya. 3 digit. Kalau ini kita bikin 4 digit ya. 4 digit dalam bilangan binat. Kemudian, kita pecah lagi menjadi 3 digit. Jadi, 2 kali kerja ya. Hasil dari D4, nilai oktalnya adalah 3, 2, 4. Jadi, ini perlu dipahami dengan teliti, dengan hati-hati. Bahwa cara pengerjaannya 2 kali langkah. Hexadesimal kita ubah terlebih dahulu. Seperti di sebelumnya ya. Seperti di ini. Jadi, hexadesimal ke oktal itu dengan cara hexadesimalnya kita bilang hexadesimal ke bilangan binat. Mengubahnya ke bilangan binat. Terlebih dahulu. Kemudian, diubah ke bilangan oktal. Ini harus hati-hati. Kita ubah menjadi bilangan binat. Jadi, dari hasil D4 tadi, kita ubah menjadi bilangan binat. Itu seperti ini ya. D4. D itu sama dengan binatnya ini. Dan 4 seperti ini. Jadi, satu-satu ini kita jadikan binat. Nah, kemudian, kita jadikan oktal. Nah, dijadikan oktal. Itu kita bagikan per kelompoknya 3 digit. Seperti itu. Ingat-ingat lagi ya. Dan kalau ini pun kurang. Misalkan ini kita tambahkan 0 di sebelah kiri. Meskipun 0 di sebelah kiri ini biasanya tidak ada artinya ya. Oke. Baru kita akan mengetahui berapa oktalnya. Dengan cara sama, ini kita ubah menjadi desimal terlebih dahulu. Binat ke desimal. Jadi, 1 kali 2, 0 kali 2, dan 0 kali 2. Baru kita beri pangkat. 0, 1, dan 2. Hasilnya 4. 0, dan 0. Jika yang sebelah sini adalah 0 kali kan. Kita urutin dari sebelah ini ya. 0 kali kan 2. 1 kali kan 2. 0 kali kan 2. Jadi, kelihatan hasilnya adalah 2. Dan seterusnya seperti itu. Hasilnya adalah 3, 2, 4. Seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang mengerti, bisa diulangi kembali videonya. Dan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.